Hai halo, salam sejahtera, selamat pagi seluruh keluarga Malaysia Oke hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Satu info yang sangat menarik Berkenaan dengan bantuan B40 dan package bantuan baharu Yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Perdana Menteri Ismail Sabri Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bahwa pengkreditan bantuan ini tidak lama lagi Iaitu pada minggu kedua bulan April Manakala pengkreditan untuk package bantuan yang baharu ini Yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Rasmi dan SA Baru diumumkan Perdana Menteri Akan dikreditkan pada 25 April ini So sebelum saya meneruskan apa saya ingin sampaikan berita baik kepada anda hari ini Kepada yang baru dalam channel ini anda boleh subscribe channel ini Kepada yang sudah lama bersama dalam channel ini Terima kasih saya ucapkan semoga Tuhan memberkati anda Oke untuk bantuan yang pertama Iaitu bantuan golongan B40 tahun 2022 Bantuan IV3 Bantuan IV3 seperti yang kita sedia maklum akan dikreditkan Kepada hanya untuk rakyat Terengganu sahaja Apapun tahniah kepada rakyat Terengganu Untuk permohonan pula sudah Permohonan sudah tamat pada 31 Mac yang lalu So kepada anda semua yang ingin mengetahui info lanjut berkenan dengan bantuan ini Anda boleh cek atau semak video saya sebelum ini Tapi sehari ini saya ingin sampaikan bahwa pengkreditan bantuan B40 RM400, RM250, RM150 Untuk bantuan IV3 akan dikreditkan pada minggu kedua ataupun pada 17 April 2022 ini Itu adalah yang pertama Mana kalau untuk bantuan kedua Package bantuan baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri kemarin pada 5 April Adalah bantuan Aidilfitri untuk penjawat awam yang Penjawat awam grade 56 dan juga kepada pesara kerajaan Untuk penjawat awam akan menerima bantuan sebanyak RM500 one off Dan juga untuk pesara kerajaan pula akan terima bantuan sebanyak RM250 So mesti ramai tanya bila pengkreditan bantuan ini Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian Untuk pengkreditan bantuan Aidilfitri ini akan dikreditkan pada 25 April Sekaligus ataupun serentak dikreditkan dengan gaji anda So tanya kepada anda yang layak terima bantuan Aidilfitri ini Tetapi admin disini tertanya-tanya Golongan B40 yang biasa-biasa ini macam Golongan B40 lah kan Adakah kerajaan sediakan bantuan B40 Untuk Aidilfitri, untuk menyambut Aidilfitri So ini adalah juga penantian daripada golongan B40 Sebab ramai netizen, rakyat ataupun semua viewer, subscriber di channel saya Komen disitu B40 tidak ada bantuankah? Mereka bertanya, kenapa penjawat awam mendapat bantuan? Kenapa pesara kerajaan mendapat bantuan? Kenapa kami tidak? Kata mereka So disini respons saya Saya tidak berpihak mana-mana pun Tetapi yang saya ingin kongsikan, yang saya ingin sampaikan Untuk bantuan ini Untuk bantuan Aidilfitri ini Pengkhususan kepada penjawat awam dan juga pesara Sebab ini untuk menghargai mereka Menurut Perdana Menteri ini untuk menghargai mereka Supaya mereka lebih bersemangat Lebih berinovatif untuk membuat pekerjaan mereka Sebab mereka adalah penjawat awam Manakala Golongan B40 pula Ataupun semua yang tidak terima bantuan ini Kita jangan terasa sebab Mesti ada sebab Kenapa kerajaan layakkan mereka untuk terima bantuan RM500 ini Dan juga RM250 Sebab rakyat tahu Kerajaan tahu bahwa Mungkin rakyat Golongan B40 sudah terima bantuan yang sepatutnya BKM Lepas itu ada lagi pengeluaran KWSPRM 10K Mungkin ramai B40 di luar sana yang cukup Cukup untuk membuat pengeluaran KWSPRM 10K Ataupun tidak cukup Tetapi tetap dapat membuat pengeluaran Dan info yang saya ingin tambahan Saya ingin kongsikan kepada anda Saya makan boleh dibuat pada 9 April ini Yaitu tidak lama lagi So saya makan Saya makan pengeluaran KWSP Melulus atau tidak berapa anda layak keluarkan Adalah pada 9 April ini So saya juga Suka ingin kongsikan kepada anda Saya ingin kongsikan kepada anda Bahwa terdapat satu berita di media yang saya terbaca Yang admin terbaca saya lihat disitu Tajuk disitu Umur pesara ataupun umur pencarum Umur pencarum Dilanjutkan 62 tahun Baru boleh dapat mengeluarkan KWSP anda Sebelum ini 55 tahun kan So selepas pengeluaran KWSP Pengeluaran demi pengeluaran dibuat So ada satu berita di media yang saya baca bahwa Umur pencarum yang layak untuk mengeluarkan semua Keluar habis duit KWSP anda Adalah pada 62 Tapi itu kita belum tahu sebab belum dirasmikan Ataupun belum disahkan oleh kerajaan Cuma lah spekulasi daripada Pengamal media tersebut So itu sejarah ini saya ingin kongsikan kepada anda Saya harap semua bantuan kerajaan adalah cukup bagi anda Dan penantian KWSP Saya harap anda dapat gunakan duit itu sebaik mungkin Itu sejarah ini Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik Terima kasih Malaysia Karena menonton Sampai jumpa di video selanjutnya